Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Bagas jadi pada video kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat 3D iPhone atau 3D Phone di After Effects dan tanpa basa-basi langsung aja ke tutorialnya dan kurang lebih hasilnya bakalan kayak gini dan ya kita langsung aja pertama tentunya kalian import terlebih dahulu model iPhone ke elemen 3D kita buat solid layer tambahkan effect element nah setelah itu kalian buka scene setup bagian import kalian pencet, kalian cari ke model HP yang telah kalian download misalkan ini ini kalian oke aja nggak usah di otak atik nanti bakal kayak begini dan sudah sudah kan oke terlebih dahulu kemudian kalian bisa import text apa keyboard text bubbles dan top info untuk kalau kalian ingin bikin animation setting di iPhone atau di HP ya kemudian kalau ingin bikin animasi yang lain misalkan kayak spotify atau yang lain-lain kan kalian bisa screenshot aja dari HP kalian kemudian kalian pindahkan ke afterback dengan resolusi standar aja sih 1080 x 1920 pokoknya vertical gitu vertikal atau original lupa ya kalian bisa import aja kemudian kalian precom oke setelah ini kalian ubah resolusinya ke ya ubah resolusi ke resolusi keyboardnya ini 1242 x 2688 1242 x 2688 nah maka kayak gini kemudian jika kalian nggak butuh ini kalian bisa hapus aja nah ini bakal kayak gini setelah itu ini kalian hide kemudian balik lagi ke element ke custom layers custom texture maps layer 1 kalian masukin precomnya ini kalian buka scene setup lagi setelah itu kalian buka model HPnya kemudian kalian cari yang namanya screen nah ini kemudian bagian t-views kalian ubah ke precom yang tadi nah bakal kayak gini kemudian jika misalkan penataannya ini layoutnya nggak sesuai kalian bisa ubah di UV nya UV offset kalian sesuaikan aja misalkan segini iya kalau masih kurang kalian bisa naikin aja dikit-dikit aja nah kayak gini setelah itu setelah itu kalian oke tapi kalian bisa tambahkan environment terlebih dahulu kalau aku biasanya pakai yang ini basic 2K atau 15 ini kemudian kalian oke setelah itu oke lagi dan create camera kemudian null object kalian duplicate dua kali tiga kali terserah tergantung animasinya mau kayak gimana kemudian null di obat nyambungnya di parent ke nullnya kameranya ini ke null setelah itu bagian null kalian tinggal ubah aja posisinya nanti bakalan kayak gini tinggal kalian sesuaikan aja dengan animasi yang pengen kalian buat dan ya sekian tutorial kali ini ya see you next time bye guys goodbye